Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Teh Ferry Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini pemirsa masih dengan Teh Hagi disini dan masih membahas mengenai cita rasa kuliner daerah. Nah Teteh, selama menjalankan bisnis ini pasti kesaliannya seperti itu gitu ya Teh. Begitu, terus pasti ada titik jenuhnya gak sih Teh? Pasti. Nah gimana tuh Teh waktu Teteh dapet titik jenuh itu? Ada kemarin mungkin jenuhnya lebih ke sakit kayaknya badan ya. Sakit. Kerja terus sih. Iya kerja terus gitu kan. Udah sharing sama karyawan. Gimana nih, capek gak gitu kan? Capek Teh, mau kemana gitu. Pasti healing sih. Lebihnya ke healing, jalan-jalan gitu kan. Ajak karyawan. Kalau karyawan gak mau yaudah satu keluarga aja diajak. Jadi seru juga ya kalau Teteh jenuh. Iya. Yang lain jalan-jalan. Gak jalan sendiri. Kadang kan udah semua beres. Ini beres. Udah lah. Berdua aja sama suami gitu kan. Makanan berdua aja. Berdua aja sama suami. Ayo lebih kita keliling-keliling. Bosan gitu. Bosan gitu. Jatuhnya sih lebih ke pasangan lah kayaknya ya. Biar ada semangatnya gitu kan. Biar tetep oke juga gitu ya. Harus seimbang nih. Iya harus seimbang. Biar gak mumet banget gitu ya. Karena moodnya cewek itu kan kadang-kadang ada yang tersinggung. Dari itu. Wajar pasti ya. Pasti ya. Nah kalau buka bisnis itu Tehal yang tersulit itu apa sih Teh? Yang menjadi tantangan cukup besar gitu. Sampai Teteh sampai sekarang ini juga kayak. Aduh ini memang harus yang lebih diperhatikan gitu. Mengenai apa. Karyawan sebenarnya mbak. Yang sulitnya. Kenapa Teh sulit? Dibilang kayak kita udah pendekatan. Udah ini kan udah gitu kan. Kadang-kadang masih kayak mungkin karena masih gadis semua gitu kan. Egonnya masih tinggi-tinggi ya. Iya maaf. Kadang-kadang masih tinggi-tinggi. Kadang mau dimarahin gimana. Gak dimarahin gimana gitu. Tapi harus tegas ya Teh. Harus tegas. Paling kalau marahnya gimana ya Teh? Diem. Aduh itu yang serem ya Teh. Orang yang marah diem. Mending diem daripada nanti tersinggungan aku. Orang tapi kalau mereka tuh udah tau juga. Kalau udah diem. Udah Teteh udah diem nih. Bahaya nih. Warning nih. Udah gak nantu juga. Kalau udah diem. Mereka juga udah gak nantu kerja. Gak udah ngenak. Gitu. Jadi serba salah disitu. Iya serba salah. Sebagai honor ya Teh ya. Jadi aduh harus. Pokoknya memang harus menjadi yang menstabilkan itu semua ya Teh. Gimana lah caranya. Pikirkan lah sendiri gitu ya. Nah apa nih Teh. Cerita suka dukanya Teh. Selama Teh membuka usaha. Di bidang kuliner ini. Tapi kita ceritanya dari suka dulu. Boleh gak di dispel? Sukanya dulu. Dari sukanya dulu. Kalau dibilang suka duka tuh pasti ada. Namanya kita buka usaha kan. Bener. Kalau untuk sukanya. Biarnya senengnya gitu kan. Satu. Ya. Penghasilan kita kan. Terus. Kedua kita juga bisa. Buka lapangan pekerjaan. Untuk saudara. Untuk orang lain. Terus. Bisa. Bagaimana ya. Nyenengin orang tua juga. Kalau untuk dukanya. Kadang. Apa tuh. Kok udah ketawa duluan. Tanya-tanya. Apa tuh. Kadang. Gimana ya mbak. Ceritanya ya. Kayak kemarin tuh. Memang. Pas dapet. Seminggu kemarin. Eh. Seminggu. Dua minggu kemarin. Itu rada. Rada sepi memang kan. Jualan kan. Gak kayak biasa. Terus. Banyak yang WA. Tenggak jualan ya. Padahal kan jualan terus kan. Jadi. Jadi. Kayak horror gitu kan. Dari situ. Jadi kayak horror gitu. Baru sekali loh mbak. Kayak gitu kan. Jadi. Bingung. Kayak. Jadi. Kayak mistake. Kayak gimana ya. Ngomongnya ya. Horor. Horor. Gimana sih teh. Kalau orang bilang. Gak buka. Padahal kita buka. Dalam satu minggu. Jadi kayak. Kayak gak kelihatan orang gitu ya. Iya. Kayak gak kelihatan. Di situ. Pertama kali. Serem banget ya. Bener. Jadi dibilang horror. Atau mistik. Jadi bingung gak. Bingung. 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 Kok bisa sih. Gitu kan. Jadi. Ya udahlah lah. Pasar aja. Mau ya. Apa ya. Doang aja gitu. Sampai. Sampai kemarin. Sampai. Kita yasinan bareng. Sama karyawan. Keluarga di situ kan. Takut. 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 Kenapa-kenapa. Ada yang kurang senang. Iya. Dan akhirnya setelah itu teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta Rukiah kan. Di Rukiah tempat kan. Sama ada Ustadz. Semingguan itu teh. Semingguan mungkin. Dua minggu kalau gak salah. Sampai sakit kemarin. Oh ya ampun. Tete sadarnya itu karena ada customer yang ngubungin. Banyak. Banyak. Rata-rata semua. Rata-rata semuanya. Yang untuk penjualan di lapak gitu kan. Di tempat itu tuh. Nurun drastis. Cuma Alhamdulillah ada yang online ini. Yang terbantu sama online. Karena kan gak ngeliat lapak itu kan. Bisa yang jejak ke situ tuh yang rada. Terus ketika Tete tau. Ternyata gini. Ini alasan sepi tuh. Itu gimana waktu tau itu teh. Langsung drop. Langsung sakit loh kemarin. Kalau mikirin itu ya. Kok bisa. Itu loh masuk akal juga ya teh. Untung kemarin kan ada kuliner juga kan. Terbantu sama yang buka pengikut kuliner. Ternyata bisa kayak gitu ya. Tiba tidak terlihat gitu ya. Serem ya teh. Sampai biasa ojek loh. Ojek ya. Kenapa tutup? Loh aku buka terus loh. Gak pernah ribur. Tete posisinya dimana tuh? Ya di rumah. Ada yang mau ngambil. Ngambil apa kemana tuh ya. Ngambil pesanan gitu kan. Ter udah buka. Udah. Lanjutlah bang ya. Di mana. Ini yang baru nih. Yang baru. Make same. Yang baru. Itu sampai jalan. Sampai ke rumah sakit. Medika. Mau cari kemana. Sampai ke medika. Sudah jauh. Enggak kelihatan. Yang mana. Padahal kan titik masing itu kan udah. Udah jelas. Enggak ada. Enggak ada. Ini tulisan somai. Tetehnya enggak ada. Padahal udah gede banget. Udah gede banget. Panduk udah besar. Dari talas udah ada. Somai. Iya iya iya. Ih serem ya teh. Itu makanya. Kayak horror mistik. Iya. Tetep pernah ngeliat apa-apa gitu teh. Oh udah sering kalau gitu. Oh. Itu banyak lagi kita cerita di balik layar. Karena ada gimana gitu ya. Makanya saya sitip. Iya. Cerita di pagi hari. Untung di pagi bukan malam. Oh jadi begitu. Nah setelah Teteh lakukan pengajian dan lain-lain itu baru. Iya. Baru mulai udah banyak yang tahu buka-buka gitu ya. Buka-buka gitu ya. Jadi bener-bener ya teh tantangan. Malah lebih parah yang waktu kita di lingkar warat. Kenapa ya? Yang es yang lebih rame-rame. Iya. Aduh pagi-pagi kalau pas membuka. Kalau ada. Ada apa teh? Itu kita enggak tahu ya apa maksudnya teh. Maaf ya mbak ya. Bukannya jorok. Ada buntang. Tumpuk disitu. Aduh. Kalau di lingkar barat dulu banyak. Banyak kendala. Makanya binda. Iya makanya binda. Tapi alhamdulillah rame sih. Waktu di lingkar barat. Bagi rame-rame nya. Oke deh. Nah Teteh nanti kita bahas itu di balik layar ya teh. Tapi sebelum itu Teteh boleh disampaikan dulu. Kepada para pemirsa. Agar tidak ragu. Untuk membuka usaha. Dan mengesampingkan ini. Yang paling menjadi warning. Yang dirasa gengsi biasanya. Iya. Ini boleh disampaikan kepada para pemirsa Teteh. Buat teman-teman ya. Yang mau. Yang mau apa ya. Yang mau buka usaha baru. Kayak. Anak-anak kuliah nih. Yang baru udah lulus. Itu ngomongin aku tuh. Jangan gengsi. Untuk jualan. Dagang. Selain sunah rasul. Itu. Penghasilannya lumayan loh. Apalagi untuk yang pemula. Itu bisa kayak jualan. Untuk awal-awal. Jualan yang viral-viral aja deh dulu. Ngikut juara yang viral-viral. Satu konsisan yang merasa. Iya. Tetap semangat. Karena usaha itu. Semangat itu dari diri kita sendiri. Jangan malas. Kalau malas. Bangun pagi juga jangan. Jangan kesiangan. Kalau udah malas. Udah buyarlah semua. Intinya jangan malas. Harus semangat. Harus bisa. Berpikirnya tuh maju. Harus ada target. Buat anak-anak muda sekarang. Jangan malu. Banyak sekarang kan ada es kul-kul. Es kul-kul aja sekarang. Udah naik lagi. Udah rame lagi kan. Harus inovasi. Harus mulailah dari online. Online aja dulu. Kalau belum dapat. Ini kan dapat tempat jualan online aja dulu. Jadi begitu ya teh. Iya. Jangan ragu. Jangan malu. Harus semangat. Harus semangat. Harus berani ya teh. Berani. Jangan banyak mikir gagalnya dulu ya. Untuk awal pasti gagal. Untuk awal pasti ada kurang. Ada ini ada ini. Tapi jangan ini nyerah. Jangan nyerah. Karena itu. Jangan nyerah. Terus semangat aja gitu ya teh. Karena usaha gak akan nyanyi hasil. Nah benar tuh. Itu kata-kata yang. Kata-kata lama. Tapi benar ya teh. Iya benar. Kita usaha. Usaha-usaha tuh. Gak akan nyanyi hasil. Pasti. Tete. Terima kasih banyak. Karena hari ini. Sudah mau hadir bersama kami. Sudah mau menginspirasi. Aku ada juga para pemirsa opini tentunya. Semoga usahanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. 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 Nah pemirsa. Aku mau kasih tau nih. Bahwa mulai bulan Juni. Bulai bulan Juli maksudku. Opini akan hadir pukul 11 siang. Menemani Anda menuju jam makan siang tentunya. Dan akan live juga di kanal Youtube TVRI Bengkolo. Aku Tarna Fadini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax